ya harus ada angkutan yang ada di situ yang bisa memindahkan orang dari tadinya menggunakan pribadi kepada umum tentunya orang mau berpindah ini harus berhitung dia saya lebih untung apa lebih rugi kalau berpindah kota-kota umum kalau angkutan umum yang lainnya dimasukkan situ itu jangan ternyata tak bisa lewat yang lainnya iya iya benar sama jadi satu 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 sistem satu sistem layanan ya ketahuan kena foto bisa dendam 10 kilo ngomongnya oh gitu kalau satu kilo yang 10.000 kali 10 kilo 10 x 100.000 ada kebijakan bahwa daerah itu harus bisa membiayai sendiri dalam hari ini yang tadinya dibiayai oleh pusat akan diserahkan ke daerah jadi murid wakil APBD karena karena APBN nya itu terbatas akan digulirkan untuk koridor-koridor lain Ya selamat sore para Tegunus senang sekali saya Pak Nuraini akan menemani para Tegunus untuk podcast yang cukup menarik sore ini kita akan membahas bagaimana masa depan transportasi publik di kota Surabaya ya di depan saya ada tamu yang saya sudah lama menunggu Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bapak Tunjung Iswandaru ya Mas makasih Oke selamat datang lagi Terima kasih Mas saya merasa terhormat Pak kalau Bapak hadir langsung di sini Iya Pak Tunjung Pak Kadisuk Surabaya ini kan makin banyak eh kendaraan akan tumpah ruah di jalan Pak saya tidak bayangkan lima tahun ke depan itu kendaraan akan seperti apa sementara jalan juga segitu-gitu nah ya kira-kira Surabaya ini Hai akan menggambung sistem transportasi masal yang seperti apa Pak ya jadi gini ya untuk Surabaya Surabaya sendiri kan sudah mulai berbenah ini ya sudah mentransformasikan transformas transportasi Oke ya dari transportasi kota sudah kita transformasikan dari bus kota menjadi apa namanya Surabaya base atau Semanggi terbaru ada video ya dari angkot sudah transformasi ke bidra kan berikutnya harapannya ya memang semua jaringan jalan semua sebarannya semua bisa dilalui oleh dilayani oleh angkutan umum seperti itu nah nanti pada pada apa namanya pada perkembangannya tidak menutup kemungkinan untuk angkutan moda transportasi lain untuk bisa masuk di Surabaya kan gitu nah problem utama problem dalam kota itu adalah macet itu menjadi momo yang Hai tamanya memenuhi pikiran kita terus ini ya semakin lama tadi saya singgul lima tahun ke depan dua tahun ke depan kita nggak bisa bayangkan sekarang berapa kendaraan yang ada di jalan di Surabaya kalau jumlahnya saya enggak begitu pasti Mas ya tapi yang yang jelas untuk kepadatan kita ukur dari visi rasio volume berkapasiti hampir setiap jalan itu udah udah posisinya di atas 0,8 maknanya 0,8 maknanya 0,8 itu berarti dia sudah padat kan begitu tetapi Surabaya saya termasuk bagus ini ya di jam-jam tertentu memang masih bisa memilih kecepatan Oh ya kita kalau lihat di jam-jam tertentu kita masih bisa memilih kecepatan jantungannya jam-jam si jam-jam tidak sibuk Oh jam-jam ya kalau di atas jam 9 sudah ya ya tetapi kalau kota-kota besar yang lain di Jakarta itu all of the dia selalu padat bahkan jam sibuknya merata mau pulang jam 4 sore mau pulang jam 9 malam itu masih masih padat semua maksudnya jam sibuknya panjang ya merata kalau Surabaya enggak ya begitu siang hari dia tuh lengang-lengang kayak darmo lengang bisa lancar kalau siang sampai nanti menjelang jam 4 ya menjelang jam 4 sudah orang pulang kantor mulai pick hour disitu mulai padat Nah kita kita selama ini memang melakukan pengaturan itu baik sistem dalam arti dengan menggunakan traffic light itu ya Mas ya ya atur disitu tapi apakah selamanya akan bisa membantu apabila dia udah jenuh kan gitu ya harus ada angkutan yang ada disitu yang bisa memindahkan orang dari tadinya menggunakan kendaraan pribadi kepada kendaraan umum tentunya orang mau berpindah ini harus berhitung dia ya saya lebih untung apa lebih rugi kalau berpindah kota-kota umum ya jadi beralih dari kendaraan pribadi ke eh angkutan masal yang keangkutan publik itu akan dia akan memikir ya berpikir saat untung nggak kalau saya pindah gitu ya tentunya begini yang jadi tujuan utama orang berpergian cepat sampai apa tidak saya sampai sana lebih cepat mana sih saya menggunakan kendaraan umum dengan kendaraan pribadi ya oh ternyata lebih cepat pakai kendaraan pribadi ya udah akan ditinggalkan ya ya mereka rasional mereka rasional ya nah akhirnya kendaraan pribadi ya umum itu hanya digunakan pada orang-orang yang tidak punya pilihan lain hanya menggunakan kendaraan umum nah itu yang harus kita hindari kita harus membuat kendaraan umum ini nilai plusnya banyak di samping murah ya kan kemudian dapat melayani masyarakat dari first mile ke last mile ya ya dari semua jalangan ya terkon terkoneksi dengan baik ya tepat waktu ya tentunya kalau kita bicara tepat waktu untuk kota-kota saya rasa agak sulit karena kepadatan tetapi bukan hal yang mustahil apabila ya Surabaya ada jalur khusus Oh impiannya kan begitu tentunya untuk jalan-jalan yang mempunyai RW nya lebar jalan yang mencukupi sama ada itu ya tapi meskipun itu Hai apa namanya tidak semua jalan tapi harapannya itu pasti ada nanti akan detailkan soal bagaimana kita membuat program atau membuat kebijakan khusus terkait dengan pemisahan jalur khusus ya antara jalur kendaraan pribadi dan kendaraan umum ya itu akan nanti akan akan bibir ke situ ya nantinya ya pada sebelum kesana saya coba fokus lagi bagaimana sistem transportasi masal yang saat ini sudah dibangun ya Hai kita konek dari angkutan tadi ke Surabaya bus begitu itu bagaimana kita membuat nyaman atau membuat tadi beralih bahwa kita membuat menggoda mereka menggoda para pemilik kendaraan pribadi untuk ayo kini pastikan bahwa kita murah kita nyaman kita cepat sampai bisa nggak kira-kira ya itu jadinya itu harus kita bangun itu bahwa oh naik ini jauh lebih cepat lebih murah lebih nyaman kan daripada kendaraan pribadi dengan pribadi parkir pun hak pahal umat mahal saling macet dia juga ya BBM juga kan gitu Nah kalau semua jaringan kota ini jaringan jalan kota sudah bisa dilalui oleh angkutan umum ya tentunya orang akan beralih kan ya ya karena dia pengennya kan berhemat juga perlu emat kan gitu daripada saya saya mau kantor nih saya mau ke Ahmad Yani apa kemana Wah naik ini macet saya tapi kalau naik ini saya punya prioritas khusus nih ya angkutan umum ya mungkin ada apa namanya bas priority yang ada di simpang-simpang dikasih bas priority ada lajur khusus ya nah bagi angkutan umum kan gitu tapi dulu waktu wacananya dulu ada Surabaya bus ada trans magi dulu kalau ketemu lampu merah secara otomatis lampu merah akan menyes tidak akan merah pada saat Surabaya bus lewat ya itu bas priority sekarang sudah belum nah bas priority ini belum belum mau kita mau kita kembangkan Insya Allah di tahun ini mungkin ya lu keren-keren coba pas priority ini jadi Surabaya bus maupun trans magi ya itu nanti tidak akan ketemu halangan lampu merah ya akan yang memilih masuk berhenti ya 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 akan hijau terus ya 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 diharapkan begitu ya 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 selain Nah itu akan salah satunya akan menjadi program untuk tadi ya menggoda pemilik kendaraan berani betul salah satunya untuk bisa berpaling berpaling benar-benar ya ya oke selain ya bas priority tadi ada disinggung bagaimana kita meniru di daerah lain ada jalur khusus Iya ada jalan khusus untuk kendaraan umum tetapi tidak gagah dalam arti begini yang melalui situ harus eh kendaraan nya jangan 10 menit sekali lewat ya ya karena kan kapasitas jalan udah dikurangi nih satu lajur untuk bas priority gitu nah tapi kalau yang lewat 15 menit sekali Oh ya kan enggak enggak bener protes disama pengguna jalan lain kan ya tapi kalau yang angkutan umum yang lewat situ cukup banyak masyarakatnya yang menggunakan cukup banyak bukan hal yang mustahil kalau memang harus dibuatkan tetapi tidak harus semua dimana lebar jalannya yang dia memungkinkan menggunakan itu kalau enggak ya mix traffic dengan yang lain ya ya benar-benar minimal kan sudah ada percepatan dulu di sini ya 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 kalau paling mungkin mana kira-kira Ayani Frontage sampai TK Dharma sampai Ayani masih memungkinkan ya Ayani Frontage itu ya Dharma sampai ke Dharma sama itu masih padat-padat masih padat itu padat kalau ramai Dharma Frontage masih masih memungkinkan ya gitu nanti-nanti kita kita kaji lah kita kaji betul ya itu tapi itu menjadi salah satu opsi ya Bagaimana salah satu opsi benar-benar untuk apa namanya memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum memang tidak mudah ya tapi akan terus diupayakan ya sekarang kapan lagi kalau nggak kita siapa lagi gitu ya benar-benar benar-benar begitu jadi salah satunya adalah bagaimana tadi mem ada prioritas di kendaraan umum baik bis maupun kalau ketemu lampu merah berubah jadi hijau ya Oh ya nanti diikuti yang lain ya diikuti hal yang wajar tapi kan dia kan setelah itu dia akan merah Oh iya 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 tidak semua siklusnya akan berubah enggak dia hanya dia saja setelah itu dia akan merah kan gitu ya kalau diikuti sudah mulai di ini lagi kita direncak rencana masuk rencana itu ya ya sudah kita tahu ini akan dijalankan Insya Allah Insya Allah kita lagi mencari ini apa namanya lagi membandingkan kira-kira sistem mana yang kita pakai ya untuk sambung ke SITS ya iya tapi kalau untuk jalur khusus terbebis itu juga masuk opsi tapi masih itu masuk opsi tapi masih butuh waktu yang agak panjang Mas karena memastikan bahwa memang banyak Hai angkutan umum yang melewati rute tersebut ya karena tanya aku tanah umumnya harus sesak sama-sama mempunyai tujuan jalur yang iya enggak maksudnya dengan dik ini apa namanya menggunakan metode yang sama kalau by the service apa dikelola Pemkot ya terlihat dia tidak menanggung risiko pendapatan kalau angkutan umum yang lainnya dimasukkan situ tuh jangan tembih halte harus sama jadi satu 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 sistem ya satu sistem layanan ya di Jakarta kan dia di kanannya nah koridor busway nya penuh padat sekali yang lewat situ Oke meskipun kita lihat sering diseroboti juga sama orang-orang ya itu kita sadari makanya kita harus harus cermat betul menentukan kebijakan tersebut tapi harus dihitung ini dengan benar kira-kira diman penumpang disitu sudah cukup baik ya unitnya sudah banyak baru kita jadi detail itu tetapi mana lalu lintas kepadatan kemudian apa namanya Oh daya jelajah disitu enggak gitu ya jadinya diman yang ada di koridor situ besar apa enggak kalau besar otomasi kendaraan kan banyak lewat situ ya berarti mungkin yang kearah ke arah timur lewat situ juga lewat barang lewat situ juga tapi koridor utama ya berarti kan masih dimungkinkan untuk disitu ya ya Jadi kalau toh misalnya ada pemisahan jalur itu jalur yang memang disitu padat dan jalan memungkinkan bisa bisa usaha populasi kendaraan umum kita bisa nggak dihitung sekarang itu kendaraan umum yang ada mas ya ya jadi mikrolet itu pada awalnya itu dulu 4800 4.000-an ya ya Hai sampai sekarang itu mungkin sekitar seribu dua ratus ya maka enggak sekarang itu enggak sampai seribu 3.800 ya 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 tinggal 800 itu pun yang yang aktif jalan aktif jalan tiap hari hanya beberapa empat ratusan mas 400-500 itu ya ya secara- comet dari Nova eye kemudian ditambah dengan left east worldview suroboimeкоibis ini berapa 2,28 ya transemangi transembanggi 17 17 sama 2 8 4 5.5 ya 45 plus fidel-fidelnya kita baru-barul betegenya lima dua nemu dua namanya hanya hanya berapa tapi kayak 250-an Yang Mereka yang sudah ikut di waktunya gini kita tetap mengurangi mengurangi angkot yang existing yang dia sudah gabung ke kita ya harapannya ketentuannya dia tidak boleh mengoperasikan lagi atau di plat hitamkan tapi dia tetap boleh kalau carteran yang mau mau silahkan tapi plat hitam kan ini dalam kontaknya adalah bagaimana kita tadi ya menggoda atau mau berpaling lah itu membujuk supaya dia mau beralih ya kan harus harus istimewa mas mempunyai nilai plusnya banyak kalau sama-sama saya rasa kalau tambah macet lama segala macam orang mikir juga gak pasti, ngapain tapi kalau begitu mempunyai nilai plusnya tambah kecepatan lebih cepat sampai di tujuan lebih mudah lebih mudah lebih nyaman entah pastilah pasti akan berpaling ya meskipun ongkos itu sepeda tipis tidak bermasalah meskipun agak males dikit itu demi kenyamanan gak masalah demi kecepatan makanya sekarang orang masih males karena gak apa-apa larang tapi cepat sampai ya iya iya BBM nambah kita mobil sendiri juga sekarang BBM tambah lama naik juga kan naik juga kalau kita naik itu kan murah karena pemerintah mensubsidi subsidi pemerintah hadir disitu bukti pemerintah hadir adalah subsidi terhadap angkutan umum itu oke kalau kemudian saat ini kan memang masih pengelolaan survei bis kemudian transmagi dan feeder itu masih di bawah Pemkot Pemkot dalam arti di Zub di Zub kalau kita membayangkan akan jauh lebih apa ya lebih lebih profesional lebih anu gak berpikir untuk anu BUMD lain yang khusus menangani transportasi misalnya gitu jadi gini di tahun ini insyaallah kita pun juga memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk bisa ikut ikut mengoperasikan itu jadi operator ya jadi operator di tahun ini insyaallah kami ada ada anggaran itu jadinya nanti tidak dikelola oleh Surabaya Pemkot Surabaya tetapi kita serahkan kepada swasta dengan bidding dengan lelang ya jadi nanti akan seperti semanggi operatornya swasta kita hanya bayar rupiah per kilometer saja pada mereka jadi kita gak gak ngurus lagi personilnya nah tapi tetap kita syaratkan bahwa nanti pengemudinya harus diambil dari sopir angkot yang ada kita persyarat tetap tetapi yang membiayai semua dia dari pihak ketiga kita bayar rupiah per kilometer satu hari katakanlah kontrak sama kita satu mobil katakanlah 20 kilo satu kilonya katakanlah 10 ribu nah berarti kita tinggal bayar saja 20 kilo x 10 ribu satu mobilnya kalau dia kita syaratkan bahwa itu dilayannya oleh oleh 10 mobil berarti 10 x 10 kilo 200 ya 10 x 10 kilo x 10 ribuan gitu itu pendapatan yang dia dapatkan tapi dia udah nanggung semuanya operatornya BBM AWAK termasuk biaya modal pembelian makanya harapannya kontraknya harus multi years mas tidak bisa single years kenapa harus multi years karena menjamin kepastian investasi daripada pihak ke tiga tiga maintenance di kita mereka semua jadi kita terima baris saja tetapi pelanggaran terhadap apa namanya ketentuan di denda rupiah per kilometer contohnya saja gak pakai seragam ketahuan kena foto bisa denda 10 kilo kalau 1 kilonya 10 ribu x 10 kilo 10 x 10 100 ribu sopir gak pakai seragam ketahuan dicepret 10 kilo nah begitu nanti operatornya nagih ke Pemkot Pak saya nagih sekian kilo ini ini rapot ini kamu hasilnya mati tanggal sekian sudah jelas terus kemudian supirmu nurunkan penumpang kepada tidak pada tempatnya supirmu tidak berseragam nah itu itu banyak sekali kalau usulnya itu namanya profesional jadinya kayak Jakarta itu rata-rata dia sudah rupiah per kilometer sudah diserahkan pihak ketiga tapi kalau di Transjakarta kan memang dia ada BUMD yang namanya Transjakarta ini kan badan tersendiri dia badan tersendiri tapi operatornya kan operator swasta Pak bukan dia dia hanya pengelola saja jadi sebenarnya tidak perlu ada BUMD asal tadi operator itu ada diserahkan ke pihak ketiga kita beres ya terima beres ya aman gitu dan kita ada target juga BUMD oke untuk melakukan pengelolaan itu pengelolaan BUMD oke ya tetapi operatornya tetap pihak ketiga pihak ketiga banyak caranya kita pun bisa katakanlah Pemda yang menyediakan mobilnya nanti apa namanya awaknya dari orang luar juga bisa ya kan ya banyak banyak itunya kalau Transmagi ini sudah begitu ya Transmagi jadi operator pihak ketiga sudah dilelang unit atau armada semua pihak ketiga unit bukan dari kita enggak Transmagi semua pihak ketiga jadi Kementerian Perhubungan bayar itu rupiah per kilometer keter Kutera Semanggi kepada operaturnya kalau Surabaya Bus enggak enggak Surabaya Bus kita kelola semua maintenance orang bayar pegawai itu beli mobilnya semua sama pemda tapi enaknya tapi enaknya kalau kita mau rerouting kita geser kemana kita jauhin kita pendekin itu enggak masalah oh iya terserah aku terserah ini enggak usah sampai ke sana ya gini Pak jadi saya kan tidak membayar pihak ketiga oh berarti apabila koridor ini tak pindah koridor sini atau tak panjang meskipun kilometernya jadi lebih kan enggak masalah karena dia rumah tangga sendiri rumah tangga sendiri saya bayar bulanan tetapi begitu kontak dengan pihak ketiga katakanlah koridor satu ini panjangnya 10 kilo ya pihak ketikannya enggak keberatan 10 kilo terus dalam evaluasi kita bilang Pak ternyata Rono gak payu gak payu gak payu gak mau dia karena kontraknya dia 10 kilo betul nah itu harus ada dendung kontrak lagi ada dendung kontrak lagi nah sepanjang uangnya ada enggak masalah ya nah itu tapi kalau enaknya kita udah gak ngurusin pemeriharaan segala macam tau kita beres benar kita diuntungkan ya tapi kalau kita sekali-sekali kita pengen kita kita kembangkan gak bisa agak kesulitan tapi kalau kalau punya kita sendiri lebih fleksibel tapi kita ngurusin semuanya tapi mungkin gak misalnya tadi kita semacam ya disini ada KPS itu adalah BUMD sendiri kemudian mungkin 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 kita belum ngonok tapi setidaknya itu akan bisa lebih fokus ya bisa lebih fokus dan lagi kan sumber pendapatan juga bisa banyak mas kan kita kan harapannya nanti ada pendapatan non-fair box juga ada disitu kan jadi tidak hanya pendapatan dari tiketnya itu aja iklan bisa masuk ya kan di base-nya bisa iklan di halte-nya juga bisa iklan ya kan nah itu kan pendapatan non-ticket yang kita dapatkan tapi itu saat ini masih dikelola di sub ya 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 begitu Pak 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 kembali ke bagaimana tadi ya sistem transportasi yang bisa mengurangi kemacetan di Surabaya begitu banyaknya kendaraan nah menurut Pak Kadis itu Surabaya nanti dalam kurun waktu 2-5 tahun ke depan potretnya akan seperti apa Pak kemudian sistem transportasi masal seperti inikah atau dalam potretnya bagaimana gini kalau Surabaya memang ini ada beberapa ini apa modal transportasi yang yang akan ada di Surabaya penjajakan seperti Jaika Jaika itu kereta api ya dia akan mengembangkan di Surabaya dari kalau gak salah dari barat kemudian ke tengah terus kemudian ke selatan selatan pusat ke arah barat ya Jaika itu ada terus kemudian SRRL itu double track itu punya pusat juga tapi dia hanya double track dari Waru kemudian ke apa namanya Onokromo Pasar Turi itu ikut kerintasannya kereta api kereta api komputer nantinya itu kereta api komputer yang ada di situ dalam kota sementara ini ada Jaika yang tadi saya ceritakan tapi kan tentunya nanti kan masih FS dulu visibilitas tadi seperti apa gitu ya meskipun harusnya udah tergambar ini di koridor koridor barat ke timur koridor dari apa namanya Lidakulon ke Jawen Putih itu kan koridor barat itu nah harusnya demandnya udah tergambar di situ jadi andaikan mau di forecast demand mau dihitung rencana demand itu tahun sekian harusnya minimal sudah ada gambaran karena datanya sudah ada tapi mungkin kalau angkutan masal kan tentunya dia lebih cepat ya kan tentunya biayanya juga lebih tinggi terkait tarif juga lebih tinggi maksud kami adalah saat ini kan Transemangis Surabaya FIDER itu nanti akan dikembangkan khusus dengan wajah seperti apa dengan sistem yang saat ini kan masih terus penyempurnaan selain tadi aplikasi harus disempurnaan juga maksud saya adalah keberadaan mereka akan akan seperti apa operasionalnya tentunya keberadaan mereka akan berlanjut harus berlanjut keberlanjutannya adalah dengan seperti ini atau ada pengembangan yang lebih cepat tadi ya jadi kalau kalau kita berbasis jalan akan seperti ini tetapi mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan lain seperti ceritakan tadi untuk menarik bisa menggunakan bus priority dan lain-lain tetapi tentunya dalam dalam pengoperasiannya akan akan sama ya sama mungkin unitnya jadi nambah karena orangnya semakin banyak ya terus kemudian headwaynya diperpendek untuk masih menambah unit dan lain-lain kan begitu nah tentunya seperti itu dan mungkin juga ya pemerintah daerah harus siap-siap karena kebijakan pusat ini sepertinya dia ada kebijakan bahwa daerah itu harus bisa membiayai sendiri dalam hari ini yang tadinya dibiayai oleh pusat akan diserahkan ke daerah jadi murid wakita APBD karena karena APBN-nya itu kan terbatas akan digulirkan untuk koridor-koridor lain makanya kita harus berhitung nih kira-kira ruginya jangan terlalu maksudnya subsidi-nya jangan terlalu banyak ya kalau demand-nya itu bagus berarti kan subsidi-nya gak banyak kalau demand-nya jelek dia subsidi-nya banyak banyak iya-iya kalau supaya banyak demand kita akan ya kalau kalau Barat Timur dimana bagus oke yang Sumanggi itu dimana bagus baik kalau itu gemuk itu oke ya baik nah ini kan laju kendaraan ini gak bisa dibendung Pak ya gak bisa kita tidak bisa membatasi daripada kepemilikan orang mau beli mobil ilmu tetapi kita bisa membatasi penggunaan ya kan kembangannya kita batasi oh kamu saya kasih tarif mahal ini kalau parkir nah ini lho Pak kita dulu kan yang diderek-derek kalau di tepi jalan kemudian belum lagi parkir yang progresif dan parkir di tepi jalan yang mahal sampai sekarang kita gak kelarangan mengumumum ini parkir yang sekarang paling mahal masih 10 ribu mas insidentil 10 ribu ya 10 ribu sepanjang sepanjang waktu itu nah itu sepanjang waktu harusnya kan dia ada progresif ya kan nanti kita atur karena gini yang pertama kita harus mempertimbangkan betul mana-mana yang yang nantinya bisa dinaikkan menjadi lebih dan dengan pola pengawasan yang benar-benar bagus jangan sampai dinaikkannya tinggi tetapi pengawasannya kurang bagus kurang terukur kurang transparan nah ini yang membahayakan jadi di sub ini akan merencanakan parkir yang lebih mahal di titik-titik tertentu ya ya tapi kan kita kan harus 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 menempatkan atau apa ya menempatkan sistem yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan selain terukur benar-benar ditanggungjawabkan jangan sampai parkir ini 25 ribu tapi gak jelas lari uangnya kemana ini yang tidak diharapkan kan gitu betul masyarakat dididik membayarnya benar disitu dijaga dengan benar dan uangnya itu terjamin bahwa dia akan masuk di kas daerah tidak kemana-mana kan gitu kalau menurut Pak Kadis parkir di jalan 5 ribu itu mahal saya rasa gini harusnya untuk tempat-tempat yang memang dia itu padat dalam arti memberi kontribusi yang kemaketan itu harus dinaikkan tetapi diiringi juga pengawasan yang baik tidak salah menaikkan harus ada sistem pengawasan yang baik supaya menjamin ini masuk benar ke sudah layak memang dengan harga iya sudah layak disitu kemudian juga yang terbayar ini betul-betul masuk ke kas daerah tidak menguap kemana-mana kan gitu yang kita khawatirkan kan menguap kemana-mana karena sistem monitoring pengawasan yang kita lakukan itu masih kurang optimal kita harus mengoptimalkan duduk baik-baik jadi parkir yang harus berbayar mahal di tepi jalan yaitu memicu kemancetan itu akan menjadi salah satu opsi pemerintah daerah harus menyediakan juga tempat-tempat parkir yang di luar badan jalan atau di luar bau jalan tentunya dengan harga yang normal jadi orang ada pilihan kalau mau jauh jalan dikit kamu murah tapi kalau mau parkir di sini ya seperti vale lah mas kalau kita parkir VIP yang di mal itu mungkin di depannya mal itu 50 ribu kalau kita mau parkir di gedung yang atas mungkin cuma 10 ribu 5 kali lipat nah kalau kita kan enggak di pinggir jalan malah murah di mal malah mahal karena ini kan memberikan kontribusi baik tapi juga susah juga Pak orang orang kota Surabaya itu gengsinya juga disinggung kalau naik mobil sendiri gengsinya naik oh iya tapi sekarang anak muda udah enggak sekarang orang-orang udah udah suatu apa ya seperti tren ya untuk naik angkutan umum ini harus didukung Pak saya yang termasuk yang mendukung ayo angkutan masal kita harus kita kan kepinginnya besok ke depannya itu ada angkutan masal berbasis rel yang ada di Surabaya menghubungkan Surabaya dengan daerah-daerah pendukungnya karena Surabaya kan tidak bisa sendirian mas karena yang ada di Surabaya ini yang naik kendaraan di Surabaya ini dari mana saja betul dari Gersik Sidoarjo Porong Mojokerto itu ikut naik di situ juga harusnya harus terintegrasi di sana ya iya nanti pemerintah provinsi mungkin menyediakan keretanya yang dari arah Porong sampai dengan Surabaya yang minimal kan jalan amat dari longgar mereka dibawa semua itu karena kalau kita lihat pagi dan sore penuh banget itu berarti kan demandnya banyak sekali harusnya segera di segerakan supaya lebih lancar di situnya oke Pak Kadis selamat berjuang untuk apa yang membangun sistem interpretasi masalah di Kota Surabaya betul mas ya mohon dukungan doanya pak baik ya ya semua bisa lancar selain diharapkan oke oke Pak Kadis terima kasih sekali sudah hadir di potes kami lain waktu kita akan ngobrol kembali terima kasih selalu ya siap mas selamat menikmati